Selagi umat masih ada sampai hari kiamat, maka tugas ini tetap berlaku atas baginda Nabi Muhammad SAW memuliakan kita, mengangkat kita dan semua dari kita akan merasakan ini, akan mendapatkan ini Jangan kau menduga bahwa Nabi tidak melihat apa yang kita lakukan Bahkan beliau hidup, kalau dikatakan orang mati syahid hidup, beliau imam usyuhada, kehidupan Nabi, kehidupan yang khusus tentunya hidup di umatnya, mutasilun yang sambung, beliau selalu harus sambung dan memang sambung kepada umatnya karena beliau punya tugas, yuzakihim jadi, memberikan, membersihkan, mengangkat kemuliaan mengangkat dari kerendahan, mengangkat dari kehinaan itulah tugas baginda Nabi Selagi umat masih ada sampai hari kiamat, maka tugas ini tetap berlaku atas baginda Nabi Muhammad SAW memuliakan kita, mengangkat kita dan semua dari kita akan merasakan ini, akan mendapatkan ini bahwa kita telah diangkat oleh baginda Nabi dalam setiap saat kita sesungguhnya, telah diangkat oleh Rasulullah SAW dengan catatan tadi kita memperbaiki hubungan kita dengan Nabi, maka secara otomatis kalau hubungan baik kita dengan Nabi terus terjalin, maka mau tidak mau kita akan terangkat karena memang tugas Nabi itu zakihim, mengangkat, membersihkan, memuliakan maka dari ayo kita tingkatkan kedekatan kita dengan baginda Nabi SAW dan terus-terus Nabi akan menjadi sebab kita terangkat sehingga yang punya hubungan khusus kepada Nabi tadi kemudian menyadarinya, maka mau tidak mau dia akan mendapatkan madat madat itu artinya sesuatu yang sifatnya maknawi, rohani batini yang Allah berikan karena Nabi kepada kita sehingga kalau bicara tentang keimanan, semakin kuat iman, semakin jauh maksiat, semakin bahagia, semakin mudah beribadah ada Allah berikan madat, maka cukup yang perlu kita tekan adalah bagaimana menjaga hubungan spesial kita dengan baginda Nabi Muhammad dan kita harus merasakan bahwa Nabi Muhammad melihat kita Nabi Muhammad sambung kepada kita Nabi Muhammad yang menghantarkan kita untuk menjadi semakin bersih hati yang berpegang dengan Nabi, yang dekat dengan Nabi maka secara otomatis akan terbersihkan hatinya, terbersihkan jiwanya sehingga akan semakin mulia-mulia lahir dan batinnya sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi